Pasca status aktivitas Gunung Agung turun ke level siaga mulai Senin pagi 13 November 2017, siswa SMP Negeri Tiga Rendang sudah belajar di sekolah asal yang terletak di KRB 2, yakni Dusun Batu Sese dan Desa Menanga. Sebelumnya saat masih level awas, pembelajaran dilakukan di SMP Negeri Satu Rendang dan SMA Negeri Satu Rendang. Beginilah situasi proses pembelajaran di SMP Niga Rendang pagi tadi. Di hari pertama kembali mengikuti pembelajaran di sekolah asal, siswa tampak semangat dan antusias mengikuti proses pembelajaran. Terlebih, minggu depan mereka akan mengikuti ulangan akhir semester ganjil. Sebelum aktivitas Gunung Agung turun ke level siaga, para siswa ini belajar di SMP N Satu Rendang dan di SMA N Satu Rendang. Bahkan beberapa di antaranya sempat mengikuti pembelajaran di sekolah terdekat dengan tempat pengungsian yang jaraknya jauh dari rendang seperti di Kabupaten Jemberana. Terlebih, minggu depan mereka akan mengikuti pembelajaran di SMP Negeri Satu Rendang. Terlebih, minggu depan mereka akan mengikuti pembelajaran di sekolah terdekat dengan pengungsian. Terlebih, minggu depan mereka akan mengikuti pembelajaran di sekolah terdekat dengan pengungsian. Terlebih, minggu depan mereka akan mengikuti pembelajaran di sekolah terdekat dengan pengungsian. Terlebih, minggu depan mereka akan mengikuti pembelajaran di sekolah terdekat dengan pengungsian. Terlebih, minggu depan mereka akan mengikuti pembelajaran di sekolah terdekat dengan pengungsian. Dan berada pada KRP2 atau di dalam radius 9 km dari kawah puncak Gunung Agung ini, terdapat sebanyak 289 peserta didik. Di mana beberapa siswa yang berasal dari zona siaga atau KRP3 masih berangkat ke sekolah dari pengungsian di wilayah kecamatan Rendang.